Gue yakin lo semua udah pada tau bahwa dunia itu sekarang lagi panas-panasnya Bukan hanya karena global warming atau climate change Tapi juga gara-gara berbagai macam konflik yang tidak ada habisnya Salah satunya adalah perang antara Israel dan Palestina Nah lo mungkin mikir, ah gue mah gak peduli bang Atau yaudah ayo boycott sekarang Di video kali ini gue memang mau ngebahas tentang itu Tapi gue juga nanti bakal ngebahas soal gimana nasib investasi Gimana nasib duit, gimana dampaknya ke perekonomian kita secara personal Jadi ini tuh sebenernya memang bukan cuma perang yang berdampak antara dua negara itu doang Tentunya nanti bakal banyak dampaknya secara ekonomi ke kita juga Dan kalau kita kurang teredukasi, ya duit kita bisa jadi hilang Apalagi di tengah nanti ada krisis dari misalnya Cina, Amerika, dan lain sebagainya Nah ini yang harus kita pelajari guys Selamat datang di segmen Psychology of Finance Gue bakal bahas dimana sebenernya ini tuh ngaruh ke iklim investasi Termasuk juga trading yang lo lakuin Oke, stay tune, tonton videonya sampai habis Biar lo bisa dapet keseluruhan insightnya Oke, kalau lo perhatiin konflik di berbagai negara itu bisa bikin pasar keuangan jadi naik turun Nah kebetulan gue baru aja baca e-book dari Valburi Lo pasti udah tau kalau lo sering nonton 1% tapi ini adalah salah satu penyedia layanan trading forex di Indonesia Di sana tuh dijelasin gimana peperangan dan boykot situasi politik tuh bisa ngaruh ke investasi lo Nah tapi sebelum bahas ke investment, gue pengen ngomongin dulu sesuatu yang lagi panas dan kayaknya penting buat dibahas Nah kita bakal ngulik gerakan boykot produk sama gerakan boykot brand Terutama yang berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina Gue yakin lo udah sering denger gerakan boykot ini Gue sendiri juga sempet nanya kan di Instagram Kita sempet ngetes dari 1% Oke, kita coba tanya ya secara netral gitu ya Gimana pendapat orang tentang boykot dan wah pada berantem semuanya ya Tapi yaudah gitu kan kan kita sebenernya cuma nanya doang soal itu Tapi ternyata sampai puluhan ribu likes Akhirnya kita bikin video ini Yang jadi pertanyaan kan sebenernya adalah Pertama, kita harus boykot atau jangan Terus kedua, apakah boykot itu efektif Dan yang ketiga, gimana boykot ini bakal ngaruh nanti ke investasi, trading, ekonomi Dan apa yang mesti kita lakuin secara umum Itu bukan cuma boykotnya aja tapi juga secara umum dalam hidup tuh kita mesti ngapain Nah kita perlu ngulik dulu ya secara lebih dalam Emang gimana sih dinamika hubungan Indonesia sama Israel? Emang boykot tuh baru sekarang apa gimana? Nah kita juga perlu coba analisis secara fundamental kira-kira ini gimana sih ngaruhnya Oke jadi gini, sebenernya guys kalau ngomongin boykot ini tuh bukan hal baru Dan kalau ngomongin soal hubungan diplomatik antara Israel sama Indonesia Sebelumnya kan ada kasus piala dunia yang kemarin Salah satu capres dan kawan-kawan ada yang menolak kan Indo sama Israel sempat tegang Tapi dari jauh-jauh hari banyak negara yang punya kedutaan besar Tapi di Indonesia itu nggak ada satupun kantor kedutaan Israel Karena memang Indonesia dari dulu sampai sekarang Itu tidak pernah mengakui Israel tuh sebagai negara Tapi di balik layar sebenernya Indonesia juga sempat melakukan yang namanya impor-ekspor Terutama tahun 2020 nih ya Indonesia itu ekspor barang ke Israel totalnya nyampe 153 juta dolar Ini nggak gede-gede banget Tapi ini nunjukin bahwa ya tetap ada hubungan non-formal Dan sebenernya menariknya adalah karena Israel itu jago dalam hal persenjataan Indonesia juga beli nih peralatan pertahanan atau persenjataan dari Israel Jadi ini semacam kontradiksi yang menarik Di satu sisi kita memang mendukung Palestina Ini opini populer di Indonesia of course Tapi di sisi lain kita juga pakai produk pertahanan dari Israel Belum lagi produk-produk lain yang entah dimiliki oleh seorang yang berafiliasi dengan Israel Atau memang ya berhubungan erat lah sama Israel Nah yang jadi pertanyaan besar adalah Dimana seharusnya kita berdiri Apakah kita harus boycott total Atau yaudah main dua kaki aja Kayak misalnya Arab gitu Yang misalnya sama US juga kerjasama Tapi ke Palestine juga kerjasama Atau kayak Ukraina gitu Yang misalnya absen ketika ditanya lu dukung mana gitu kan Gimana nih jadi boycott atau jangan Kita bahas di next section Kalau ngomongin soal boycott Ada berbagai macam brand di Indonesia yang Akhirnya sekarang kena boycott paling gede Gue gak akan sebut nama brandnya Tapi lu pasti udah pada tau Sebenernya gini nih Pertama gue pengen coba temen-temen renungin dulu Kalau ngomongin sikap Mayoritas masyarakat Indonesia udah jelas Kita pasti pro-Palestin Tapi kita juga renungkan Sebenernya sebelum kita boycott suatu brand Atau suatu produk Kita udah tau bener gak sih Dana yang masuk kesana itu beneran kemana gitu Nah ini sebenernya jadi bahan renungan buat temen-temen Kayak misalnya kan banyak brand di Indonesia yang sebenernya Punya brand lokal Tapi pakai misalnya nama luar negeri Entah itu sistemnya franchise Atau sistemnya joint venture Nah itu temen-temen bisa pastiin itu sih Karena ngomong-ngomong soal boycott, boycott tuh kayak dua mata uang Ada sisi positif sama negatif Dan gue jadi ngeliat juga banyak opini Orang yang melakukan boycott Ya sebenernya mereka bilang Boycott ini bukan solusi Cuma masalah kita menyatakan sikap Menurut gue itu poin yang fair Dan itu hak lu juga Gue gak masalah sih Nah yang kedua Mungkin ini bisa jadi pertimbangan lu Boycott ini sebenernya ngaruh gak sih Ke si Israel Ke Palestina Atau ke lokal Nah ini yang memang jadi bikin sulit gitu ya Gimana kita bisa menilai bahwa suatu brand itu layak di boycott atau enggak Karena kita gak akan pernah tahu Gimana dampaknya Gimana aliran dananya Dan ya takutnya Memang ini jadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu Untuk misalnya Ngancurin suatu brand dan lain sebagainya Nah itu yang memang Yang perlu teman-teman pertimbangkan Gue pribadi Tentu gue melihat pandangan mayoritas Udah jelas ke Palestina Gue juga memang melakukan beberapa langkah solidaritas Tapi Gue sendiri kalau boleh jujur Gue belum nge-stop sepenuhnya produk yang Kayanya nih Berafiliasi dengan Israel Kenapa? Karena Di beberapa brand tertentu Gue belum tahu ini Gimana sih sikapnya Jadi ya Gue memutuskan untuk Reset dulu Tapi Buat teman-teman yang masih kayak Cenderungnya Boycott atau jangan ya Sebenernya ini bisa jadi cara juga Buat teman-teman Ada gak sih alternatif yang bisa gue pilih Selain beli produk ini Karena Ini bisa jadi sangat menguntungkan Buat brand-brand lokal Brand-brand lokal yang gak ada afiliasi sama siapapun Lu bisa milih ke brand lokal itu Karena Lu bisa memajukan ekonomi Indonesia Itu udah jelas Itu banyak dampak positifnya Sama seperti video-video sebelumnya gue Yang ngebahas soal Sekarang tuh brand lokal udah mulai pada bagus Nah itu menurut gue adalah salah satu cara Kalau lu gak percaya boycott Itu bisa berdampak Menurut gue sih Sangat bisa ya Dengan cara lu shifting Pembelian lu ke brand lokal Tapi buat lu yang gak percaya boycott Ya udah itu juga hak personal lu kan Lagi-lagi Ya ini juga gak ada paksaan dari siapapun Yang gue sayangkan ya Buat yang gak memilih boycott Terus dicap Zionis gitu Ya gak juga guys Mungkin mereka Pake cara lain Mungkin donasi Mungkin apa Selain itu gue juga melihat Bahwa sekarang itu adalah langkah yang pas Kalau misalnya kita pake Berbagai situasi di dunia ini Yang memang Ya kita turut berduka cita ya Dengan berbagai situasi Ada perang dimana-mana Kita bisa pake sebenernya Dengan kondisi kita di Indonesia Yang cukup aman Kita bisa belajar gitu Oh oke Kalau misalnya ada situasi kayak gini Gue mesti ngapain Kalau ada situasi kayak gini Duit gue diinvestasiin kemana Kalau situasi kayak gini Tradingnya kayak gimana Nah itulah ya Kenapa video ini Masuknya temanya Psycho Joe Finance Karena di akhir Gue bakal bahas tentang Gimana sih caranya invest Atau trading yang bener Berdasarkan Kondisi fundamental Ya suatu negara Atau mungkin bahkan Analisis Berdasarkan berita Di section kali ini Kebetulan Tadi gue bilang ya Gue baru aja baca E-book dari Valburi Salah satu penyedia Lainan forex Di Indonesia Yang gue rekomendasiin Nah disitu dijelasin Gimana peperangan Dan boycott itu Sebenernya bisa ngaruh Ke investasi lo Pertama Yang gue pelajari Dari buku ini Gue jadi ngerti Bahwa kita tuh ternyata Harus belajar Soal analisis fundamental Jadi bukan cuma Trading yang teknikal Dan lain sebagainya Lo juga harus Aware sama beberapa Berita yang penting Analisis fundamental tuh Kalau buat lo yang gak tau Ini tuh kayak lo Lagi ngulik-ngulik Situasi ekonomi dunia Itu penting Karena bisa ngaruh Ke nilai aset yang lo pegang Terutama currency tertentu Yang lo lagi Actively trading Misalnya kalau ada perang Berarti harga emas Bakal naik misalnya Atau kalau suku bunga Amerika naik Ya dolar bisa ikutan menguat Nah ini yang perlu lo tau Gimana sikap Amerika Gimana misalnya sikap Jepang Gimana nanti Biasanya beberapa mata uang Kayak dolar sama yen Yang cenderung dianggap Lebih aman Biasanya lebih menguat Investasi itu Gak cuma soal untung-untungan Ada ilmunya juga Lo harus bisa baca situasi That's why Buat lo yang punya investment Atau trading Yang bakal ngaruh dari sini Segera Belajar sekarang Meskipun di sisi lain juga Ya jangan waspada Terus-terusan juga Sampai overthinking gitu ya Lo juga harus bijak Jangan kebawa Berbagai macam berita Apalagi berita bodong Jangan sampai kebawa emosi Jadi bedain Yang mana yang bakal ngaruh Ke investasi Sama yang enggak Yang kedua Lo harus sadar Bahwa situasi politik Di satu negara Itu Bisa ngaruh juga Bisa ngasih efek domino Ke ekonomi global Nah ini juga yang harus Kita coba Analisis Bukan cuma untuk Menghindari rugi Tapi bahkan untuk Melihat Oh ada peluang enggak nih Kalau lo lihat sejarah Perang itu selalu bikin Pasar keuangan jadi enggak stabil Tapi di sisi lain Kadang-kadang ada peluang juga Yang muncul Misal Perusahaan pertahanan Militer Atau mata uang tertentu Itu bisa naik Kalau misalnya Selagi ada konflik Nah ini bisa jadi peluang Buat belajar Sama buat Menghindari kerugian Dan tapi Ingat juga tadi Bukan cuma logika Tapi ada moral juga Lo juga harus tanya Ke diri lo sendiri Ini sesuai enggak sih Dengan nilai-nilai Yang gue pegang Karena ujung-ujungnya Lo juga yang bakal tidur Nyenyak atau tidak Dengan keputusan-keputusan lo Mau itu boycott Mau invest di mana Dan menurut gue Boycott juga bisa jadi Soal diversifikasi ya Jadi buat lo yang Misalnya lo punya saham Ya tapi ternyata Sahamnya yang lo dukung itu Enggak sesuai dengan Values lo Ya lo mungkin bisa Pindah haluan dulu Misalnya lo bisa trading forex Nah ngomongin soal trading forex Buat lo yang ngerasa Butuh nih Untuk belajar trading Apalagi trading Sebagai side income Saran gue Lo bisa ikut webinar Tentang trading Sebagai side income Ini tanggal 22 November Jadi buat lo semua Ini ada edukasi Dari Valburi Tentang fundamental Trading forex Untuk side income Dan ini gratis Termasuk juga e-booknya Yang tadi gue bilang Gue udah baca Ini bisa lo download aja Ini juga gratis guys Jadi gue bakal taruh di deskripsi Tinggal klik aja nih Di bit.ly Slash trading side income Jadi keputusan apapun Yang temen-temen perbuat Itu yaudah gitu ya Itu dibuat oleh temen-temen Secara personal Dari gue sendiri Gue mau mengingatkan aja Jangan lupa untuk belajar Gunakan situasi ini Meskipun sedang buruk gitu ya Sebagai peluang Dan jangan lupa juga Solidaritas moral Dan gunakan Logika dan rasio juga Sebelum Mengambil keputusan Akhir kata Gue Evanis 12% Well thanks guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax